Yaudude, dalam video monitor ini, gue menggunakan Adobe Photoshop CC 2018. Apabila terdapat beberapa tools dan fitur yang tidak muncul di Photoshop kalian, mungkin karena kalian menggunakan Photoshop di bawah versi yang kami pakai. Sekian banyak channel tutorial Photoshop di dunia. Tentu mereka sudah membuat konten tentang menghilangkan jerawat atau skin retouching. Nah, nihil project kok belum ada bang? Oke, hari ini lu mulai bisa nonton video tutorialnya. Karena sebelumnya gue menelisik dulu atau telusur di mana kekurangan dari channel-channel yang udah bahas tentang hal itu. Dan gue melihat kebanyakan hasil akhir yang mereka retouch, kulitnya terlalu mulus. Karena terlalu banyak efek ngeblur, blur, blur. Sehingga kehilangan detail kulitnya. Maka gue akan sharing cara gue dalam skin retouching atau menghilangkan jerawat yang sudah parah ini. Tanpa harus kehilangan detail kulitnya. Simak, dude. Pertama, lu harus tahu dulu tools spot healing brush tool atau patch tool. Ini adalah tools yang paling umum untuk menghilangkan jerawat. Kalau jerawatnya cuma sedikit ya, seperti sampel foto ini. Tentunya sangat gampang. Nah, kalau foto orang yang jerawatnya penuh dan parah seperti ini, bakal sulit kalau hanya menggunakan patch tool atau healing brush. Jadi, fokus. Karena sekarang gue akan menggunakan salah satu teknik yang paling sering gue pakai dalam retouching atau menghilangkan jerawat. Oke. Gue jadikan foto ini sebagai bahan percobaan. Close dokumen foto sample. Oke, pertama gue duplikat dua kali layer background. Ctrl J. Duplikat lagi. Ctrl J. Lalu bikin smart object dengan klik kanan convert to smart object. Ubah namanya menjadi surface blur. Layer yang atasnya ubah namanya menjadi texture. Dan matikan sementara layer ini. Aktif kembali pada layer surface blur. Lalu menuju filter. Blur. Surface blur. Radiusnya 40. Thresholdnya diatur supaya bagian jerawatnya hilang. Ya, gue atur threshold 80 pixel. Klik preview untuk melihat perubahannya. Kalau udah oke. Kemudian klik masking thumbnail smart filter ini. Lalu aktif pada brush tool. Ganti jenis brushnya menjadi soft round. Lalu brush bagian-bagian yang tidak banyak tumbuh jerawatnya. Seperti mata. Lidung. Mulut. Kuping. Nah, kalau udah sekarang aktif pada layer texture. Nah, tahap ini yang gue maksud detail kulit. Yang biasanya sering dilewati oleh tutorial lainnya. Padahal bagian ini tuh penting banget tuh deh. Apalagi fotonya close up seperti ini. Oke, langsung aja caranya. Klik filter. Other. High pass. Nah, atur value-nya kecil aja. Sampai bagian yang terlihat hanya kulit tanpa jerawat. Kalau value-nya gede bakal kelihatan lagi ini dia jerawatnya. Tuh ya kan. Jadi gue setting di angka 1,5 piksel aja. Dan oke. Ubah blending modenya menjadi linear light. Nah, sekarang sudah menyatu detail kulitnya. Namun terlalu kontras atau terlalu keren. Untuk mengatasi hal itu sekarang klik image, adjustment, brightness, or contrast. Nah, checklist use legacy-nya. Karena kalau tidak, kalau gue turunkan, perubahannya sangat kecil. Tapi kalau gue aktifkan, gue bisa mendapatkan bagian yang surface blur-nya tadi. Nah, gue atur value-nya menjadi minus 32. Sip. Lalu oke. Nah, sekarang untuk mempertegas bagian cahaya dan bayangan atau gelap dan terangnya. Menggunakan teknik dodge and burn. Pertama duplikat layer surface blur. Dengan tahan alt, lalu drag ke paling atas. Ubah namanya menjadi shading. Sekarang matikan filter, surface blur. Hup. Lalu ubah warnanya menjadi hitam putih. Dengan klik image, adjustment, black and white. Di oke saja. Lalu filter. Other. High pass. Gue setting radius-nya di angka 150 pixel. Agar kelihatan bagian terang dan gelap-nya. Dan cahaya terang-nya pun jadi gak over. Kemudian oke. Sekarang gue blur. Dengan klik filter. Blur. Gaussian blur. Ini diatur sampai terlihat mulus ya shading-nya. Ya, gue rasa 17 cukup. Oke. Lalu hapus filter surface blur-nya. Ngomong apa sih gak? Nah ini. Filter surface blur-nya gue buang ke tempat sampah. Udah-dah-dah-dah. Tinggal ubah blending mode-nya ke overlay. Dan turunkan opacity-nya ke 30%. Nah, sip. Ya, aduh deh. Untuk finishing gue beri sentuhan akhir. Gabungin semua layernya dengan tekan Ctrl-Shift-Alt-E. Beri nama Final Touch. Layar di bawahnya gue group aja. Dari shading sampai surface blur. Ctrl-G. Ubah namanya menjadi process. Matikan aja layarnya gak apa-apa. Karena udah digabungin di layer Final Touch. Aktif di layer Final Touch. Sekarang retauching atau hapus bekas jerawat yang masih tampak putih seperti ini. Dengan tool Spot Healing Brush. Tinggal klik aja bagian bekas jerawatnya. Nah, gue rasa udah sip. Mantap-mantap. Gue berhasil menyembuhkan jerawat orang ini sehingga menjadi mulus. Jadi terima kasih sudah berkonsultasi dengan klinik kecantikan Nihil Project. Sekian monitor ke 36 ini tentang cara menghilangkan jerawat atau skin retauching. Ngomong apa sih gak? Skin retauching. Tanpa harus kehilangan detail kulitnya. Super channel ini dengan like, share, komen, and subscribe. Jika dirasa video ini bermanfaat. Dan seperti biasa, lu bisa negor gue juga di Instagram. Follow aja. At Nihil Project. Oke du deh. Gue ega. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Ciao.